Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa PTG Prajabatan PPKN UNP tahun 2022 Akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMP Negeri 8 Padang Saya Ahmad Nasirin Dan saya Lita Afrianti Saya Rai Putri Pratamasari Selamat menyaksikan Pada umumnya, siswa dan siswi SMP Negeri 8 Padang Memiliki suku Minangkabau Walaupun ada dari beberapa siswa yang berasal dari suku lain Salah satunya suku Jawa Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi siswa dalam beraktivitas di SMP Negeri 8 Padang Bahasa yang digunakan siswa dan siswi ketika berada di luar kelas pun beragam Ada yang menggunakan bahasa daerah Ada juga siswa yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi di sekolah Namun ketika berada di dalam kelas Siswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Terdapat beberapa simbol-simbol budaya Di antaranya gambar pahlawan Gambar tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sarana bagi guru Untuk memperkenalkan para pahlawan beserta kipranya untuk kemerdekaan Indonesia Tentunya dengan menyisipkan hal tersebut pada materi pembelajaran Kemudian pajangan dinding seperti ayat pendek yang bisa menambah pengetahuan spiritual siswa Dan diharapkan simbol-simbol yang ada seperti gambar pahlawan maupun gambar yang lainnya Tidak hanya menjadi pajangan dan hanya sebatas aksesoris kelas semata Di dalam kelas pun terdapat pojok baca yang bisa digunakan siswa untuk menambah literasi bacaannya Kemudian ada juga mading yang dijadikan sebagai produk atau hasil dari bacaan siswa tersebut Sehingga mading menjadi karya langsung dari siswa Kebudayaan lokal masih menjadi salah satu kesukaan siswa Yaitu bisa dilihat dalam pelaksanaan lomba congklak Yang diselenggarakan di SMP Negeri 8 Padang dalam memperingati hut sekolah Yang diikuti oleh siswa-siswi SMP Negeri 8 Padang secara antusias Berdasarkan data yang kami peroleh dari wali kelas Secara umum pendidikan orang tua peserta didik merupakan lulusan perguruan tinggi Dan selebihnya diisi oleh lulusan sekolah menengah atas ke bawah Untuk pekerjaan orang tua, rata-rata pekerjaan orang tua peserta didik merupakan pegawai negeri Maupun pegawai swasta yang kemudian selebihnya ada yang bekerja sebagai petani dan buruh Sedangkan untuk pendapatan orang tua, peserta didik ini memiliki rata-rata pendapatan di atas UMR Kota Padang Jika kita lihat dari ketertarikan terhadap sesuatu Peserta didik ini memiliki ketertarikan terhadap mata pelajaran yang mereka sukai Misalnya, dalam pelajaran PPKN, sebagian dari mereka ini sangat semangat dalam belajar Kemudian kalau untuk kesenangan, ini dapat kita lihat dari antusias mereka dalam pembelajaran Hal ini bisa dilihat ketika guru memberikan pertanyaan pemantik Ketika awal pembelajaran, peserta didik ini banyak yang mengajukan diri untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya Dan untuk perhatian, jika mereka tertarik dan merasa senang dengan materi yang mereka sukai Atau mata pelajaran yang mereka sukai, otomatis mereka akan memperhatikan dengan fokus guru menerangkan Namun, ada juga peserta didik yang kurang minat dalam belajar PPKN Berdasarkan wawancara kami dengan wali kelas mengenai hasil belajar peserta didik Jika dilihat dari ujian tengah semester, itu 60% peserta didik sudah berada di antara IKTP IKTP itu merupakan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Sementara 40%-nya lagi itu berada di bawah IKTP Nah, untuk penilaian harian Penilaian harian ini rata-rata siswa sudah mencapai IKTP Prites dilakukan dalam bentuk asesmen kognitif atau asesmen awal Asesmen awal ini diambil dari nilai rapor Kemudian dengan memberikan soal sesuai dengan materi sebelum dan yang akan diajarkan Dari pengalaman siswa itu, bisa kita melakukan tindakan apersepsi di awal pembelajaran Untuk topik baru itu biasanya dikaitkan dengan materi sebelumnya Dengan materi yang akan diajarkan Lalu kita akan melihat seberapa kemampuan siswa Dalam penguasaan topik yang akan kita bahas pada hari itu Gaya belajar peserta didik diperoleh dari asesmen diagnosis non-kognitif Yang dilakukan di awal tahun pembelajaran Biasanya dengan menyebar form pada siswa dalam bentuk Google Form Di situ terdapat pertanyaan Apakah kamu lebih suka mendengarkan atau melihat Untuk mengidentifikasi seperti apa gaya belajarmu Baik itu audio, visual, maupun kinesthetik Terus untuk antisipasi ini Maka media pembelajaran harus kita variasikan Misalnya untuk anak yang gaya belajarnya audio-visual Itu sudah terpresentasi dari video pembelajaran Misalnya Anak-anak yang visual Kita tampilkan PowerPoint Sementara untuk anak yang kinesthetik Itu lebih kita libatkan mereka dalam Bentuk pembuatan suatu produk Misalnya Seperti pembelajaran kelompok Membuat sebuah produk Nah mereka akan bekerja dalam sebuah kelompok Beberapa peserta didik sangat antusias dalam belajar Hal ini terlihat ketika di dalam kelas Peserta didik ini terlihat aktif dalam menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari guru Dan juga sangat responsif Terlihat dari ketika guru memberikan stimulus Peserta didik dengan cepat merespon setiap pernyataan dari guru Namun Ada juga beberapa peserta didik yang masih diam saat proses pembelajaran Kemudian jika kita lihat dari kesiapan belajar peserta didik Ini terlihat cukup baik Terlihat ketika guru masuk ke kelas Peserta didik ini sudah bersiap untuk belajar Namun ada juga beberapa peserta didik yang belum memiliki kesiapan dalam belajar Mereka masih bermain di luar Ketika guru belum datang Beberapa peserta didik memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran di kelas Peserta didik ini terlihat percaya diri dalam mengekspresikan dirinya Dan juga berani dalam mengumumkakan pendapat Namun Ada juga peserta didik yang masih belum percaya diri terhadap kemampuan yang ia miliki Dan juga belum berani dalam mengungkapkan pendapatnya Peserta didik ini masih belum sepenuhnya mampu mengontrol emosinya ketika mereka berbeda pendapat Dengan temannya Mereka masih mudah terpancing emosi Sehingga suasana kelas itu menjadi ribut Perasa tanggung jawab peserta didik sudah tercermin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan guru Tugas yang diberikan guru kepada siswa punya waktu pengumpulan tertentu Jika siswa tidak mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di dalam kelas Maka nilai yang didapatkannya tentu berbeda dengan teman yang mengumpulkan lebih awal Untuk presentasinya secara umum Sudah banyak peserta didik yang mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati Untuk kejujuran peserta didik Ini kami melakukan wawancara dengan ibu pemilik kantin sekolah Menurut beliau Beberapa peserta didik Belum memiliki sikap jujur ketika mereka makan di kantin sekolah Terima kasih telah menonton Peserta didik selalu berdoa ketika memulai pembelajaran Melakukan tadarus dan membaca asmalusnah Kemudian setiap hari Jumatnya mereka melakukan kegiatan rutin yaitu muhadaruh Dan sholat juhur berjamaah setiap hari sebelum mereka pulang sekolah Peserta didik sudah patuh dan taat terhadap aturan sekolah Terlihat dari mereka datang tepat waktu Memakai seragam yang rapi dan mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas Namun ada juga beberapa peserta didik yang melanggar aturan tersebut Dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang dilanggarnya Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan peserta didik Peserta didik ini mampu beradaptasi dengan teman sebayanya maupun dengan teman antarkelas Ada juga peserta didik yang berteman dengan kakak kelasnya Mereka bekerja sama dalam kegiatan sekolah Misalnya dalam kelompok projek mereka bekerja sama dalam menyelesaikan tugas Namun berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan Masih ada juga peserta didik yang kurang terlibat dalam kerja kelompok tersebut Nah kalau untuk toleransi Mereka memiliki sikap toleransi Terlihat dari mereka mampu beradaptasi dan berteman dengan siapa saja Tanpa membedakan temannya Dan juga mereka tidak mau mengganggu temannya yang sedang melaksanakan ibadah Setelah hasil observasi kami di SMP Negeri Bawang Pandang Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi Dadah!